Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto antarakan Bitcoin FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto antarakan Bitcoin FX Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Omwa agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Oke teman-teman sebelumnya saya ingin sampaikan jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang proyek-proyek kripto gratis apa saja yang sedang saya kerjakan teman-teman silakan masuk ke grup telegram yang bernama Tarakan Vision Free Airdrop jadi disitu nanti teman-teman silakan masuk ke link yang ada di deskripsi video jadi disini kita akan berbicara tentang berbagai proyek kripto gratis jadi sambil kita mengerjakan pinetwork sambil kita mencari peluang-peluang lain dimana kita bisa mendapatkan peluang keuntungan atau cuan melalui dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan juga internet teman-teman jadi di dalam grup Tarakan Vision Free Airdrop ini kita akan berbagi trik-trik tentang bagaimana untuk mendapatkan koin secara gratis oke teman-teman hari ini kita akan update informasi tentang timer teman-teman KYC deadline timer jadi dengan semakin dekatnya tanggal peluncuran MyNet terbuka dari pinetwork proses KYC atau Know Your Customer ini menjadi langkah krusial bagi setiap pionir untuk memastikan transisi yang modus ke fase berikutnya jadi dalam video ini kita akan memberikan gambaran tentang panduan komprehensif mengenai countdown KYC atau timer KYC ini dan apa yang perlu teman-teman ketahui berdasarkan berbagai situasi teman-teman jadi situasi pertama situasi pertama adalah di mana para pionir itu menunggu undangan KYC teman-teman jadi bagi para pionir yang masih menunggu undangan KYC penting untuk dicatat bahwa tidak akan ada jam hitung mundur yang muncul di akun mereka jadi per 1 Juli sudah 92 hari berlalu dengan tengkat waktu akhir ditetapkan pada tanggal 30 September jadi pionir harus tetap sabar dan terus memantau pembaharuan dari tim pinetwork jadi bagi yang belum mendapat undangan itu tidak akan muncul kalimat ini teman-teman jadi deadline to migrate your fee atau deadline KYC kemudian untuk situasi yang kedua situasi yang kedua yaitu apabila status KYC teman-teman ditampilkan sebagai KYC tentatif atau persetujuan KYC sementara yang biasanya berwarna oranye teman-teman jadi dalam hal ini Anda tidak akan dapat melanjutkan ke langkah ke 7 dan ke 8 dari daftar periksa mainet jadi tetaplah sabar dan menunggu persetujuan penuh sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya jadi kalau KYC masih tentatif masih sementara itu silakan teman-teman menunggu kemudian KYC untuk anak-anak jadi untuk anak-anak ini di bawah 18 tahun KYC yang tahapan ini masih menunggu pembaharuan lebih lanjut jadi pada tahap ini tidak ada tindakan yang diperlukan cukup kita menunggu instruksi lebih lanjut dari core team mengenai panduan langkah-langkah selanjutnya untuk KYC anak yang sampai hari ini ini belum muncul teman-teman jadi kita tunggu saja bersama-sama kemudian juga setelah menyelesaikan semua 8 langkah yang diperlukan maka teman-teman perlu menunggu antrian untuk mainet P di langkah ke-9 saat ini jam hitung mundur tidak aktif dan status akan menunjukkan waktu tunggu antrian 184 hari jadi gunakan periode ini untuk mempersiapkan diri dan memastikan semua persyaratan terpenuhi teman-teman jadi memahami berbagai situasi di dalam proses KYCB Network dan hitung mundur yang terkait dan hitung mundur yang terkait ini akan dapat membantu teman-teman untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan lebih baik jadi pastikan untuk tetap mendapatkan informasi terbaru dan mengikuti instruksi dari tim inti atau dari core team untuk memastikan transisi yang lancar ke mainet terbuka jadi pada intinya seperti ini teman-teman ini mungkin kalau saya salah tolong teman-teman koreksi di kolom komentar jadi kalau misalkan kita menunggu undangan itu berarti kalau menunggu undangan berarti itu bukan inisiatif dari kita teman-teman itu adalah inisiatif dari core team jadi ini dari sistem kalau menunggu undangan itu statusnya berarti kita sedang menunggu kinerja dari sistem nah dalam kondisi seperti itu maka hitungan mundur tidak akan terjadi teman-teman kemudian kalau misalkan sudah dapat undangan nah ini baru ada hitungan mundur teman-teman nah disitulah teman-teman harus bekerja harus menyelesaikan KYC nya jadi kalau kalau dari sisi core team kewajibannya maka hitungan mundur dihentikan tapi kalau kewajibannya itu dari sisi pionir maka hitungan mundurnya berjalan jadi kalau kita sedang menunggu undangan berarti itu kewajibannya core team untuk mengirimkan undangan berarti hitungan mundur akan tidak berjalan tapi begitu undangan sudah diantar tapi teman-teman tidak menyelesaikan itu hitungan mundurnya berjalan teman-teman nah kemudian setelah teman-teman menyelesaikan urutannya KYC akhirnya kita kemudian tahap berikutnya kita menunggu persetujuan nah kalau menunggu persetujuan itu menurut pendapat saya itu biasanya hitungan mundur tidak akan berlaku karena itu adalah tugas dari core team teman-teman karena semua fase sudah kita isi maka itu hitungan mundur seharusnya tidak berlaku karena tahap itu adalah tahap di mana kewajiban core team untuk melakukan tugasnya bukan pionir jadi gambarannya seperti itu teman-teman ya ini yang saya pahami untuk masalah timer kapan berhenti, kapan bergerak itu seperti itu jadi mungkin kalau ada yang salah dalam urean saya teman-teman bisa koreksi di kolom komentar dan juga mungkin bisa memberikan informasi yang lebih valid sesuai dengan pemahaman teman-teman silahkan komen di kolom komentar namun intinya kalau yang saya pahami seperti itu jadi pada saat core team harus melakukan sesuatu maka itu hitungan mundur dihentikan tetapi apabila yang harus melakukan sesuatu itu adalah dari sisi dari sisi kita sebagai pionir maka hitungan mundur berjalan jadi konsepnya seperti itu oke teman-teman semoga bisa dipahami tetap semangat klik petirnya ignore the hater dan bagi yang belum dapat undangan semoga cepat mendapat undangan agar kita sama-sama bisa KYC dan sama-sama bisa menikmati koin P pada saat open my net sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh